Halo guys, welcome back to my youtube channel, video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron asmara dua dunia episode 42 yang tayang hari ini 17 april 2022 sebelumnya kali ini ibu larasati memberikan kitab cakra itu kepada aurel dan juga niko namun ternyata kali ini justru setelah aurel mendapatkan kitab cakra yang diberikan oleh ibu larasati itu tiba-tiba saja kali ini aurel badannya menggigil dan matanya memerah apakah itu semua benar-benar efek dari kitab cakra tersebut ya guys karena dipegang oleh aurel atau justru ada hal lain yang membuat aurel badannya menggigil setelah memegang kitab cakra itu dan benar saja kali ini justru aurel jatuh sakit setelah memegang kitab cakra itu niko yang melihat keadaan sang istri begitu lemah dan badannya menggigil pun benar-benar takut dan benar-benar cemas dengan kondisi aurel saat ini niko pun berusaha sedikit demi sedikit mengobati aurel sebisa mungkin karena niko takut terjadi apapun terhadap diri aurel namun yang menjadi pertanyaan kira-kira kenapa tiba-tiba aurel badannya menggigil setelah memegang kitab cakra itu apakah benar-benar itu efek dari kitab cakra yang dipegang oleh aurel karena aurel telah menikahi seorang pampir atau justru kali ini aurel mengalami tanda-tanda akan memiliki seorang anak pasalnya sebelum datang ke rumah sang ibunda aurel pun sudah merasakan badannya tidak enak dan merasa pegal-pegal wah apakah benar-benar kali ini tanda-tanda bahwa aurel akan segera memiliki keturunan dari niko ya guys atau justru kali ini memang benar-benar aurel sakit wah semoga saja ya guys kali ini aurel baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa terhadap aurel karena kitab cakra itu tentunya kita makin penasaran ya guys apakah kali ini memang benar-benar efek kitab cakra atau justru kali ini aurel justru akan segera dikarunai seorang anak ya guys makin penasaran tonton asmara dua dunia setiap hari tentunya hanya di industri ya guys karena ceritanya tambah seru terima kasih dan sampai jumpa